Selamat pengudara Pak, bersama Lelikara di studio 1 RRI ND. Baik, Pak Latuse, ini balai monitoring spektrum frekuensi radio ini menjadi garda terdepan dalam pengendalian dan juga pengawasan penggunaan sah spektrum frekuensi yang harus dilindungi secara hukum. Nah, soal balrum ini ya, ini masih sangat awam untuk masyarakat dan juga pendengar RRI. Mungkin bisa dijelaskan dulu nih Pak ya, apa itu balrum dan tugas serta fungsi dari Balmon ini Pak? Iya, betul sekali balai monitor spektrum frekuensi radio kelas 1 kupang atau sering yang lebih familiar lah di pengguna frekuensi itu Balmon Kupang. Balmon Kupang, ya Balmon Kupang. Jadi Balmon ini atau balai monitor ini soalnya tugas pokoknya untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio. Jadi semua aktivitas ataupun aplikasi penggunaan spektrum frekuensi radio itu dibawah pengawasan dan pengendalian Balmon Kupang. Tujuannya apa? Jadi supaya frekuensi ini jadi tertib. Karena frekuensi ini merupakan media atau sarana untuk membawa informasi. Baik itu berupa data, baik berupa voice ataupun gambar. Sehingga bisa ditransmisikan dari satu titik stasiun radio ke titik stasiun radio penerima. Sehingga kita bisa melakukan telekomunikasi, kita bisa melakukan komunikasi jarak jauh. Jadi frekuensi itulah sebagai medianya, sebagai sarana untuk membawa informasi itu. Sehingga memang harus dalam kondisi pilih, harus dalam kondisi bersih, harus dalam kondisi tertib. Nah itulah peranannya Balmon ada di situ. Karena frekuensi ini merupakan sumber data alam terbatas. Dan frekuensi juga kita tidak bisa lihat secara kasat mata. Tetapi keberadaannya, manfaatnya bisa kita rasakan. Karena juga alokasi penggunaan frekuensi radio itu sudah ada kapling-kaplingannya masing-masing. Nah mungkin masih banyak masyarakat kita yang mungkin belum paham ya. Oh ternyata frekuensi itu sudah diatur, sudah dikapling masing-masing. Contoh kasus misalnya, ini alokasi penggunaan frekuensi radio untuk radio siaran FM itu ada alokasinya sendiri. Dari 87,5 MHz sampai 108 MHz. Nah itulah alokasi, itulah kaplingannya untuk radio siaran FM. Belum lagi ada kaplingan misalnya nanti untuk penyelenggaraan PC digital. Ada kaplingan frekuensi untuk penyelenggaraan seluler. Seluler ada 2G, ada 3G, ada 4G, ada 5G. Itu frekuensinya beda-beda. Ada kaplingannya masing-masing. Ada kaplingan frekuensi yang khusus misalnya digunakan untuk komunikasi, untuk notifikasi dan keselamatan penerbangan. Itu ada kaplingan frekuensi terkendiri. Ada kaplingan frekuensi untuk teman-teman amati radio rari. Ada khusus kaplingan untuk teman-teman rari. Jadi frekuensi ini sudah ada kaplingannya masing-masing, sudah diatur semitian rupa, supaya tidak saling mengganggu. Nah itulah balmon ada di situ, untuk selalu mengawasi, untuk selalu memantau, dan melakukan penyelenggaraan peninggaraan terhadap penggunaan frekuensi radio yang berpotensi, menemukan gangguan terhadap layanan penggunaan frekuensi radio yang lain. Mungkin seperti itu kurang lebihnya tugas pokok balmon. Ya, baik Pak. Nah pengawasan di NTT sejauh ini seperti apa Pak yang dilakukan? Ya, pengawasan yang kami lakukan, tentu juga kita melakukan ada sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat. Sehingga melalui sosialisasi itu, masyarakat bisa lebih faham, semakin faham. Oh, kami misalnya mau menggunakan frekuensi untuk servis apa, untuk tujuan apa. Oh, dia tahu alokasi frekuensinya di mana. Nah sosialisasi ini kami lakukan ada sosialisasi yang bisa dengan tetap muka, ada tetap muka kita lakukan. Kemudian kita lakukan juga sosialisasi, kita punya media sosial juga, ada Facebook, ada Instagram, maka kita selalu mengupload di sana, media apa namanya, informasi-informasi terkait dengan aturan penggunaan frekuensi. Dan yang ketiga, kita melakukan sosialisasi dengan media radio atau TV. Nah mungkin contoh, pada hari ini ya dengan FGM, kita lakukan sosialisasi kepada masyarakat. Yang kedua, kami juga melakukan monitoring pemantauan lapangan. Jadi kita memantau penggunaan-penggunaan pita-pita frekuensi ataupun kanal-kanal frekuensi radio di turuh wilayah NTT untuk memotret, untuk melihat ada nggak penggunaan frekuensi radio misalnya yang digunakan belum ada izin. Karena prinsipnya penggunaan frekuensi radio itu harus ada izin. Nah kita selalu memantau, ada nggak jangan sampai ada penggunaan frekuensi radio yang ilegal. Kita memantau, jangan sampai misalnya ada juga penggunaan frekuensi radio yang tidak sesuai peruntukannya tadi. Misalnya ini peruntukan frekuensi A untuk peruntukan penerbangan dan ternyata digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bergerak di bidang penerbangan. Kita memang di lapangan tentang penggunaan frekuensi yang tidak sesuai peruntukan parameter yang di tiga. Karena di sini, di sini ada peraturan yang harus memanjat yang harus memanjat dengan pancah beratau dengan bandwidth atau lewat beratau. Kita bisa mengalami, kita bisa mengalami. Kita dua yang tidak beratau. Kita tidak akan membuat penggunaan. Jadi, sebetulnya kita hukum, kita cek kesesuaian parameter-parameter teknik izin dengan parameter-parameter yang mereka pancarkan di lapangan. Sesuai berguna. Kemudian yang pentahatan ketiga, kita lakukan penertiban. Jika kita sudah melakukan monitoring, kita sudah melakukan sosialitas juga tadi, kita sudah melakukan penumpulan, nah, temuan-teman pelanggan ada itu. Kita tidak beratau. Untuk yang tidak ada izin, silakan urus izin. Untuk yang tidak ada izin, silakan usiaikan. Nah, yang tidak menindak lajut itu, itu harus seterah. Itulah upaya penguasa dan pengendalian. Ini terkait dengan tugas pengawasan yang dilakukan oleh Balmon, monitoring, memantau, jangan sampai ada frekuensi-frekuensi yang ilegal, kemudian mengudara, beroperasi. Apakah sejauh ini ditemukan seperti itu, Pak, di NTT ini? Dan itu berapa banyak? Lalu, kemudian, sanksi apa nih yang dilakukan oleh Balmon, ya? Balmon Kupang ini terkait dengan ada frekuensi-frekuensi ilegal yang beroperasi ini, Pak? Iya. Memang dari kegiatan-kegiatan kami tadi, kegiatan monitoring lapangan, kegiatan penumpulan di lapangan itu, masih ada yang kita temukan juga yang belum memiliki izin atau tidak sesuai dengan izin yang diberikan. Meskipun memang mungkin apa namanya, trend menurun, ya? Tetapi masih tetap ada di lapangan. Ya, tetap saja ada. Ini yang banyak sih, sejauh ini memang ini, penggunaan perangkat-perangkat komunikasi konfesional. Contoh misalnya HP. Jadi, HP-HT yang digunakan di, apa namanya, internal perusahaan atau di instansi tertentu yang digunakan untuk mendukung komunikasi internal operasionalnya instansi atau perusahaan tersebut. Namun, dalam pengoperasiannya belum dilengkapi dengan izin. Ada yang kita temukan seperti itu. Nah, ketika ada yang misalnya temukan yang kami temukan itu, ya sudah, kita langsung kasih teguran. Kita kasih teguran, kita kasih, apa namanya, untuk off-kan dulu penggunaan frekuensi itu. Silahkan ajukan proses perizinan. Kita kasih tahu proses perizinannya seperti apa, apa yang harus dibutuhkan, dan kita siap melakukan pendampingan untuk proses perizinan. Nanti kalau sudah ada izin, baru bisa digunakan kembali. Nah, seperti itu. Dicabut sementara waktu begitu, Pak, ya? Iya, di off-kan sementara. Penghentian operasional sementara. Oke, baik. Pak, terima kasih untuk waktunya bersama RRI pagi hari ini. Iya. Terima kasih sama-sama. Terima kasih juga RRI ND dan seluruh pendengar RRI ND. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.